Intro Ada satu peristiwa yang biasanya jarang dilihat oleh kita Kenapa Yusuf tidak dipilih? Sebagai satu suku yang menurunkan sang misias Ada satu cerita antara pertikaian Leah dan Rahel itu Ternyata Leah itu lebih setia kepada Tuhan dan dia sering berdoa Bahkan dia ketika mendapatkan putra dia itu selalu mengucap syukur termasuk nama Yehuda Dan dia memuji Tuhan artinya itu Itu adalah yang ngasih nama itu siapa? Yang ngasih nama itu Leah Yang artinya disini Leah itu sosok perempuan yang suka berdoa Dan Yehuda itu dilahirkan oleh seorang ibu yang suka berdoa Tapi apa yang terjadi pada Rahel? Ketika Rahel itu diajak oleh suaminya Juga Leah itu untuk keluar dari rumah Laban Leah itu mencuri jimat bapaknya yaitu Terafim Nah Terafim itu adalah sejenis boneka arwah Yang merupakan penyembahan selain Allah yang Esa Dan itu Terafim ini menjadi jimat bagi Laban Jadi Laban itu bukan penyembah Allah yang Esa Dan jimatnya ini boneka arwahnya si Laban ini Ketika Rahel ini keluar dari rumah bapaknya Si boneka arwah ini dibawa-bawa pergi Nah ketika boneka arwahnya itu dibawa pergi Laban tanya Ya Yaakub Kamu nyuri ya Terafimku Terus Yaakubnya bilang begini Gak mungkin aku curi Terafimmu Karena aku memiliki Allah Dan aku penyembah Allah Terus tapi si Labannya ini gak percaya Kemudian si Yaakub itu meyakinkan mertuanya Barang siapa yang membawa pergi Terafimu itu dia akan membayar dengan nyawanya Dia gak tahu Bahwa boneka arwah itu dibawa oleh Rahel Dan itu betul-betul dibayar dengan kematiannya Ketika dia melahirkan Benyamin Dan setelah itu Barulah si Yaakub ini sadar Oh Rahel mati gara-gara ucapanku sendiri Karena Terafim itu yang menyimpan adalah Rahel ini Nanti Anda bisa konfirmasi di Alkitab Nanti Anda bisa membacanya Dan kemudian ini dipandang oleh Tuhan Sebagai suatu perjinahan rohani Nah hukum pertama dan hukum kedua Itu bicara mengenai Allah yang Esa Dan jangan ada ilah-ilah lain di hadumanku Sedangkan Yehuda dilahirkan dari ibu yang setia kepada Allahnya Nah ya nanti juga di kisah yang lainnya lagi Yaitu kisah Milka dan Daud Itu istri pertamanya Yaitu putri dari Saul Dia juga simpen terah Rafim Nah dan Tuhan tidak berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh Dan Tuhan lebih berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh Batsheba Anda tahu siapa itu Batsheba Istri Uriah Istrinya Uriah Bukan cuma diambil istrinya dibunuh lagi Suaminya Betapa ini dosa yang sangat luar biasa Tetapi dosa seperti ini Bukannya saya permisi terhadap dosa seksual Enggak ya? Enggak, bukan Tetapi dosa menduakan Tuhan adalah dosa perjinahan rohani Dan itu konsekuensinya lebih berat Tetapi dosa menduakan Tuhan Perjinahan rohani itu adalah dosa yang amat berat Itulah kenapa bukan Yusuf yang dipilih sebagai garis yang melahirkan Allah yang inkarnasi Karena bagaimanapun Tuhan akan memilih dari orang-orang yang setia kepadanya Dari ibu-ibu yang setia kepadanya Maka ibu-ibu saya bicara kepada ibu-ibu semua Kalau anda ingin Anak-anak anda itu diberkati Jangan pernah menduakan Tuhan Jangan pernah nanya kepada dukun Jangan pernah nanya nubuat kepada hamba-hamba Tuhan Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang diperlakukan sebagai dukun hari ini Ya, oleh ibu-ibu biasanya Kalau hamba Tuhannya itu suka nubuat-nubuat Wah tambah laris di hadapan ibu-ibu Tanya, cocok gak nih anakku dengan si itu? Eh kayak uangnya aja Nah, ada banyak orang menempatkan hamba Tuhan sebagai dukun hari ini Hati-hati, itu adalah dosa mendoakan Tuhan dan itu jahat di mata Tuhan Karena manusia, setiap manusia itu punya akses sendiri ke sorga Semua punya privilege untuk doanya itu didengar Tuhan Jadi gak usah pakai minta-minta tolong hamba Tuhan untuk didoakan Anda sendiri bisa menyapa Tuhan Semuanya punya privilege untuk menyapa Tuhan dan memohon sesuatu Jangan mengandalkan hamba Tuhan Sejak peristiwa salib, kita sudah tidak ada hambatan lagi untuk datang kepada Tuhan Jalannya aksesnya itu langsung Jalan tolong langsung ke teman-teman Jalan tolong Wah, luar biasa Burita ini Sesuatu penjelasan yang Mungkin pertanyaan ini sepele ya bagi orang Tetapi ini dengan penjelasan Burita Saya mendapatkan sesuatu yang baru dan perspektif yang Alkitabia ya tentunya Terima kasih